Intro Pada awalnya itu sebenarnya saya mau mencoba lifestyle yang drastis gitu Daripada yang udah terbiasa sebelumnya Terus udah gitu kebetulan juga sempat nonton dokumentarinya What the Hell What the Hell itu ya Terus udah gitu denger kalau ternyata diet vegan itu banyak banget keuntungannya Untuk badan untuk mental juga dan untuk environment juga Jadi aku pikir yaudah deh boleh nih penasaran coba dulu deh 2 minggu gitu Oke jadi tes dulu gitu ya Terus udah gitu tes dulu gitu pengen tau kayak apa sih rasanya Ternyata setelah 2 minggu loh kok ternyata enak ya Badan jauh lebih enteng lebih sehat energinya lebih banyak juga Akhirnya dari 2 minggu itu berlanjutlah sampai sekarang udah hampir 1 tahun Awalnya sih aku sempat khawatir banget karena aku kalau kerja syuting itu sering di luar kota gitu Kalau nggak di Jakarta kalau di Jakarta kan mungkin aku bisa gojek atau bekal gitu kan Tinggal handphone main dateng makanan gitu ya Tinggal handphone dateng gitu sulap Tapi kalau di lagi di luar kota sempat khawatir tapi ternyata yang aku sadari adalah Banyak makanan Indonesia yang vegan gitu Betul Itu anugerahnya orang Indonesia ya Iya banyak yang bisa kita makan Gak usah di restoran di warteg juga bisa makan vegan Sebentar Tara Basra makan di warteg Iya kenapa Jadi gak ada reason ya Tara gitu ya Kalau menu favorit aku tuh terong Terong Banyak yang bilang katanya mahal Enggak sama sekali Tuh Tuh Iya Karena aku selama vegan belanja grocery sendiri pada suatu hari orangtuaku minta tolong belanjain gitu Non vegan gitu ya Enggak vegan Terus ya itu pas aku bayar ih gila kok ternyata mahal ya gitu Soalnya aku udah lama gak belanja Bayar segitu gitu Jadi Oh iya ya baru inget jadi sekarang lebih hemat gitu Kalau awal-awal sih aku sempat ini ya dibully sama temen-temen Sebentar sekelas Tara aja dibully apalagi kita ya Iya pas awal-awal tuh pada heran Hah ngapain sih vegan Masa gak makan daging sampe disodor-sodorin daging di depan muka aku Terus udah gitu diledek-ledekin Cuman ini makan malam dikasih sayuran mentah gitu Kasihan deh sedangkan yang lain makan enak-enak aku diledek-ledekin terus gitu Jadi kan lama-lama aku suka sedih gitu kayak Yaudah deh makan di rumah Iya dikucilkan gitu ya Iya dikucilkan gitu Tapi lama-lama yaudah deh peduli amat Tapi pada akhirnya temen-temenku jadi pada penasaran juga kenapa sih gitu Tapi apa yang bikin seorang Tara tuh gak maksudnya Ih makan nih udah digoda kok akhirnya tetep kuat ke-keh say vegan gitu loh Kayaknya kalo misalkan memang udah dari awal udah bertekad ya pu ya Udah niat sih ya Mungkin mereka ngeliat juga sehari-hari oh si Tara sekarang gini Dan kayaknya dia lebih sehat dan bahagia juga Karena menurut aku dengan diet vegan sekarang ini pun Seperti yang Popo bilang tadi gitu mempengaruhi kesehatan mental banget gitu Ternyata aku gak sadar kalo dua hal itu sangat berhubungan gitu Kemarin aku sempat challenge beberapa temen aku dan semuanya ngelakuin Ada satu temenku bilang gini suami istri Dia bilang dia DM aku bilang Tara my wife she never cook but now she cooks everyday Setiap hari aku tuh suka ngukus misalkan sayuran, labu Ada terongnya pasti gitu ya Sama wortel gitu terus udah gitu dibumbuin Apa kalo gak bikin sup gitu Apa ya sebenernya Dan gak susah ya Tara ya Gak susah kan Gak susah palingan aku sih sehari-hari kalo lagi gak masak di rumah suka makan nasi uduk gitu Nasi uduk pake tahu tempe aku suka banget toge juga Terus apalagi ya Kalo maksudnya gado-gado tuh ke terong balado Terong balado Tetep pas akaranya terong Ketoprak atau terong balado pake pete gitu atau gak sayur lodeh tuh aku juga suka Pecel sayur ya Pecel sayur gado-gado apalagi ya Banyak-banyak banget Jadi kalo orang Indonesia bilang vegan susah itu bohong ya Iya 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 Karena kita pernah rata-rata Indonesia paling gampang kalo mau jadi vegan Sekarang aku merasa protein aku lebih terpenuhi daripada sebelumnya gitu Sourcesnya banyak sekali aku ada tempe, sayur-sayuran juga banyak proteinnya Apalagi nuts and seeds juga aku banyak makan gitu Jadi proteinnya lebih dari situ Untuk temen-temen yang baru mau mencoba gitu Jangan takut-takut Karena menjadi vegan berdasarkan pengalaman aku sendiri banyak sekali keuntungannya gitu Dan mudah-mudahan bisa menjalani that spiritual journey juga menjadi vegan Karena itu menurut aku salah satu bagian yang sangat penting dari seseorang Jadi mudah-mudahan it could be an enjoyable and fun journey Dan bisa menyebarkan all the good vibes to everybody Dari mulai dari diri sendiri ke keluarga, ke temen-temen, ke komunitas, to everywhere Dari mulai dari diri sendiri